Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya di Garuda Wisnis Satria Muda Kali ini di kesempatan video kali ini saya sedang ada waktu yang senggang Jadi saya bisa untuk mengajak kalian untuk melakukan tour ke basecamp terbaru kami Basecamp Garuda Wisnis Satria Muda Dan hari ini cuacanya tidak terlalu cerah ya Jadi mohon maaf jika nanti kualitasnya video kurang bagus Tapi untuk video kali ini saya ingin memberikan beberapa fakta unik Tentang basecamp baru ini Kita akan berjalan bersama, kita akan melakukan tour Jadi ini adalah tempat, daunnya belum seperti ini Bisa dilihat Itu dulu masih disini terkesan belum tertata ya Disini banyak sekali pepohonan dan akhirnya Ini sudah kita ratakan disini untuk tempat Atau space tur buka untuk menari latihan Bisa disini Untuk latihan kita ada space kira-kira Sekitar berapa kali berapa ya Mungkin 10 kali 6 meter Untuk lokasi Dan ini ada beberapa payung yang sudah tidak terpakai Karena kita sudah kemarin membuat prakarya baru Kita membuat payung yang baru itu payung yang lama tidak terpakai Ini adalah terpal untuk menutup saron dan juga gamelan lain yang berada disana Lalu kita ada gabura disini, gabura gedruk Sementara ini saya jemur dulu karena takut nanti ada jamur karena terbuat dari kayu Dan kita menuju ke base camp nya ya Nah ini sebenarnya ada dua pintu yang bisa dibuka Yang sebelah sini itu pintunya disana Dan yang ini juga bisa dibuka Jadi nanti kalau untuk latihan Seperti kita bener-bener main ya Karena ini kita seolah-olah buat Ini panggungnya Lalu ini yang untuk narinya Jadi untuk simulasi Oke guys kita masuk ke fakta base camp Fakta yang pertama Bambu ini yang bisa kalian lihat Ini adalah bambu petung Ini kita ambil dari kuburan Jadi ini 100% Bambu yang tumbuh di kuburan Dan Ini menyimpan aura mistis Yang sangat kuat sekali Ini mungkin nanti bisa dilakukan penerawangan oleh kiir Suatu saat nanti agar dideteksi apa saja Ataupun cerita apa saja yang tergantung di batang bambu ini Ini terserang ada 4 pilar Dan di atas ini juga terbuat dari bambu yang kita ambil dari makam Lalu fakta selanjutnya Tempat ini dibuat hanya 3 hari saja Jadi pengerjaan dari mencari bambu Dari menyiapkan peralatan Kita bersih-bersih Itu kurang lebih kita memakan waktu 3 hari Hanya 3 hari pengerjaan saja Dan ini semua sudah langsung jadi Dan bisa ditempati untuk latihan Lalu selanjutnya Ya bisa kalian lihat disini Ada payung Ada tudah disana Ini maaf belum saya tata ya Karena kemarin sempat latihan dan belum saya modifikasi Saya tata kembali Itulah fakta yang kedua Bahwa tempat ini dibuat hanya 3 hari saja Lalu fakta yang ketiga Ini adalah beskan dengan budget pembuatan sangat minim Yaitu hanya 300 ribu rupiah Kenapa kok bisa murah Karena banyak sekali donatur ya Untuk pembuatan material ini Yang kita lihat ini Alasnya masjid dan bisa dilihat ya Ini alasnya terbuat dari bambu semuanya Dimana Ini Hasil dari Donasi dari teman-teman kru Yang membantu dalam pembuatan basket ini Bahkan untuk gentengnya bisa dilihat Tempat Itu juga Donasi dari kru-kru Yang membantu untuk menyakseskan Pembuatan basket baru ini Itulah fakta yang ketiga Oke ini adalah fakta yang berikutnya Yaitu fakta keempat Bahwa tempat ini dibuat Ataupun didesain Dengan gaya klasik Dan juga Gaya-gaya open space Dimana tempat yang sempit ini Agar mendapatkan sirkulasi yang Udara yang baik Jadi kita menggunakan Penyusunan bambu seperti ini Bisa anda lihat di sebelah sana Ya Itu kita buat Agar sirkulasi udara Menjadi sangat baik Karena saat latihan itu Kita pastikan berlama-lama disini Bisa sampai beberapa jam Jadi kita tidak kepingin nanti keringetan gitu Jadi biar sirkulasi udaranya sejuk Dan kita latihannya jadi nyaman Lalu untuk yang kelima Fatah uniknya adalah Basecamp ini mempunyai ukuran yang sangat minimal Yaitu dengan ukuran 3x4 4 untuk panjangnya Dan 3 meter untuk lebar Anda bisa lihat di skrin disini Dengan ukuran seperti ini Kalian bisa menyimpan Dram Disini ada drum Gong Ada kendang, ada saron, ada kempul Dan juga Kita Ini sempat Mengakali tempat Agar dapat digunakan untuk Jarenan ada disini Kita mengakali tempat Gimana caranya dengan ukuran seperti ini Bisa digunakan untuk latihan Dan juga bisa digunakan untuk Menaruh perlengkapan gamelan Agar bisa disimpan di tempat ini dengan aman Namun kekurangan dari tempat ini adalah Karena ini terbuat dari bambu yang Berlubang seperti ini ya Jadi ini rawan sekali untuk debu masuk Jadi kita mengakalinya dengan cara setelah kita latihan Nanti bisa ditutup dengan terpal biru yang tadi Oke lalu fakta yang ke-6 Basecamp ini terbuat dari 95% bambu Bisa kalian lihat Semuanya ini terbuat dari bambu semua Ya itu benar-benar dari bambu Dan tidak ada satu pun Ya mungkin beberapa dari kayu seperti ini Tapi ini hanya untuk Membuat rangkanya saja untuk pintu Oke fakta yang terakhir yaitu fakta ke-7 Tempat ini dibuat untuk simulasi Dimana simulasi itu adalah mencerminkan bagaimana latihan Seperti kita pentas aslinya Yaitu kita biasanya main di atas panggung Dan penari di bawah Jadi kita buat seperti ini untuk simulasi Dan juga untuk posisi saron Kalau kita lihat Juga berjejer seperti ini Seperti kita main Ada bram, ada gom Seperti itulah kita susun Seperti saat kita pentas Jadi sewaktu kita latihan itu Benar-benar bisa maksimal Karena suasana dan tempat juga mendukung Oke Oke mungkin itu dulu video dari saya Kali ini tentang beberapa fakta unik Tentang basecamp ini Dan juga kita sedikit tadi Room tour Atau tepatnya Kita basecamp tour ya Tentang apa saja yang ada di dalam basecamp baru ini Oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung selalu channel Garuda Wisnu Satri Yang udah dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya Oke sampai bertemu di video selanjutnya Goodbye Bye